Halo semuanya balik lagi bersama aku di channel Henry Gamers teman-teman ya Oke jadi di video kali ini teman-teman aku mau ngebahas soal Genta kembali lagi teman-teman yaitu lebih tepatnya sih aku ngebahas soal Discord-nya teman-teman ya jadi dari teman-teman nih ya ada beberapa subscriber aku nanyain bang kalau ada mod baru kabarin gue ya bang Oke teman-teman jadi disini kita udah di Discord-nya Bang Genta Community teman-teman ya udah di depan layar ku sekarang ini teman-teman nah jadi sekarang ini kita bakal bahas si Genta-nya teman-teman ya jadi di video kali ini teman-teman kita akan bahas ada apa aja sih selama aku tinggalin sekitar setengah tahun ya kalau nggak salah ya setengah tahun aku tinggalin Bang Genta nggak pernah pakai lagi Genta-nya sampai sekarang pun aku udah masih ada aplikasi Genta-nya ini di versi nggak tau versi berapa Genta-nya masih ada teman-teman tapi di sini teman-teman kita bakal keliling-keliling dulu nggak sih ya kita keliling-keliling dulu ya teman-teman ya seperti biasa teman-teman kita keliling dulu ini ada apa nih ada Brody Preloader wah apa ini Breed order nih wah mantap nih ya ah donna DMS King agenta premium ini blablabla Ornish Oh jadi kita nggak tahu teman-teman ini buat apa aku nggak tahu ya ini ada dari ZYPH wah aku nggak tahu ini Bang Genta kemana dah ngilang guys Bang Genta ngilang gitu ya di discordnya ngilang guys kalau di sini guys ini villager toang kayaknya nggak bisa kelihatan deh coba kita ke premium mungkin Oh sama guys jadi Bang Genta nggak online ya jadi ya Oke lah kita baca-baca dari teman-temanjisomennya teman-teman ya kloset dada ini edadadadadadadadadadadadadadad respm mod gt udah nggak ada yang baru lagi ada namanya duibot buatan da fitur autobell mod ewinch dokument x embora saran pengganti gentaheks wah ada banyak juga ya nanyain disini sini ya CDM kapan mod menu mu rilis Oh tentu saja sudah wah banyak ya berarti wew terus ini bla 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 kapan saya kenapa saya nggak bisa login di Genta coba take helper wah banyak ya berarti ya Genta PC dimana ya bisa dipakai Kak Oh ada yang nanyain soal ini juga ya Bang ini kenapa nggak bisa ya multibotnya sama IP potnya nggak work ya wajar lah orang nggak update Genta yang dikenal update-nya cepet sudah tidak ada udah nggak bisa dibake Kak Genta Android mana banyak ya berarti ya banyak dari teman-teman is bagiku sendiri ini keduanya Aduh udah gua bilang ini pasti bakal balik lagi ke si power kuih ya Aduh ini sebelas-doblas sama porco ini nggak update lagi teman-teman Hai sayangnya kalau kita beli premium wajar sih kalau bagi aku sendiri ya teman-teman itu wajar Kenapa aku bilang wajar teman-teman wajar itu karena kalau kalian beli teman-teman ya istilahnya kalau kalian beli nih teman-teman beli cheat di luaran sana teman-teman yang ada orang yang berjualan beredaran teman-teman cheat game online itu ada perbulanannya atau estimasi atau limit lah ya teman-teman ya istilahnya kalau kalian beli satu bulan dua bulan tiga bulan Nah kalau sedangkan cheatnya Genta sama porco ini kan permanen teman-teman nggak ada durasinya dan juga kalau kita mau pakai itu seenek kita bisa teman-teman tapi kalau cheat orang lain yang ngejual teman-teman nah ini kenapa alasan Bang Genta nggak update lagi nih kayaknya dari situ ya teman-teman kayaknya dari situ teman-teman dari penyebabnya kayaknya dari situ ya teman-teman banyak orang yang nge-share si Genta ini dibikin apa ya bikin versinya dia gitu terus di-hack akunnya itu nyalain si Genta nah ini kemungkinan besar juga kayak gitu teman-teman ini nih buat kalian ya para-para ya para-para cracker ya please lah ya teman-teman ya lu kalau bisa bikin cheat sendiri ya udah nggak usah nggak usah di apa istilahnya cheat orang lain tuh nggak usah diambil gitu nih cheat orang buatan buatan orang lain malah diambil direbut di-hack pula ya kakak ngerti gua dan iming-imingnya ke sini ke sini ke sini gitu dan jadi hal hasilnya kayak gini teman-teman jujur aku agak sedikit sedih juga teman-teman karena beberapa hal ya teman-teman karena kayak Genta ini Genta dulu yang gua kenal selalu update tak up to date teman-teman untuk aplikasi-aplikasinya sekarang udah nggak update lagi teman-teman yuk kita coba cek ke ini ya teman-teman kita bakal pindah ke power kuih kita teman-teman seperti biasa ya kita bakal ke power kuih teman-teman kita bakal lihat power kuih kita teman-teman ya seperti biasa ada grow launcher disini ada internasional chatting eh ah ada yang barang nih kayaknya nomet namanya kita Oke ini apa nih Halo Ubisoft and add anti the book Oke eh blablabla ini bahasa Inggris guys aku nggak kena ngerti banget Oke Hai new Java plus Aduh bahasa Inggris ya guys hmm kayaknya kau butuh translate deh kita ke-translate aja ya teman-teman ya sorry banget ya kalau aku harus Google translate guys kau harus menggunakan ini karena aku nggak tahu ngerti bahasa Inggris obisnya menambahkan anti-debuk di perpustakaan Oh di library nya Oke saya sudah melewatinya tetapi beberapa fungsi memerlukan beberapa perubahan dan itu membuang banyak waktu untuk memperbaiki satu persatu Ubisoft menambahkan beberapa sistem keamanan Wow grow launcher masih dalam proses grow launcher membangun kembali karena kode saya saat ini terdeteksi oleh sistem anti-debuk Ubisoft jadi saya akan membangun kembali di grow launcher alasan mengapa alasan mengapa saya membangun kembali cheat pembersih kode perform lebih baik Leo ah lewati anti-debuk sistem Ubisoft Oh saya akan membangun kembali cheat kode asli peluncur eh ini yang grow launcher nya ya grow launcher yang terbaru Oke eh UI sistem peluncur Java dan kotlin baru Oke sistem Bypass saya masih berfungsi dengan baik untuk saat ini saya sudah menguji Bypass di beberapa fungsi growtopia dan berhasil Wow lumayan nih saya akan mengirimkan pengumuman lain jika sistem Bypass saya tidak berfungsi ketika saya membangun kembali grow launcher Oke karena saya tidak yakin eh eh yakin sistem Bypass saya 100% bekerja di Liberty Oh di Liberty nya si growtopia catatan grow launcher akan tetap diperbarui hmm menarik juga sih kalau grow launcher itu diperbaikin teman-teman is bagiku sendiri sih ini ya teman-teman ya sama seperti yang gua udah bilang dan juga ya Hai ya seperti kita tahu ya teman-teman ya gua ngantuk sampai ya jadi eh pada intinya teman-teman kalau kalian lihat eh beberapa pekan ini kan banyak growtopia itu sepi teman-teman karena banyak bot dan koti bot teman-teman ya Nah kem dan juga Hai Yah yang kita kalian kenalin teman-teman kayak Bang Porco bang Genta eh bothex atau siapalah yang kalian kenalin modnya teman-teman kalian udah pasti tahu semua teman-teman ya jadi eh mungkin karena terkenal jadi Ubisoft mungkin ubah sistemnya biar si cheatnya itu nggak aktif lagi teman-teman ya istilahnya Mam di cooldown lah ya di stun lah gitu ya kayak di stun gitu tapi ini gua salut sama Porco dia tetap berjuang teman-teman walaupun ya banyak ya nanya India gitu Bang kapan ininya growluncher nya kapan release Bang kapan rilis lagi Bang growluncher nya Bang kapan rilis growluncher nya Hai gua juga sebenarnya sedih juga sih growluncher nggak nggak update ini nih gua sedih juga teman-teman karena ya seperti yang kita ketahuin teman-teman ya kalau kita mau beli Genta sama Porco kan harganya 10.000-15.000 ya teman-teman ya ya kisaran segitulah dan itu harganya murah banget teman-teman bagiku sendiri itu murah banget ya 10.000-15.000 itu udah murah banget teman-teman kalau ketimbang kita beli cheat yang orang jual teman-teman ya yang dimana kita dikasih durasi sebulan dua bulan tiga bulan dan itu membuat kalian ya rugi aja sih sebenarnya tapi kalau ini Bang Genta sama Porco udah kasih baik yang terbaik banget sih perjuangannya dia sampai bikin cheat lagi gitu mau dibikin codingan ulang lagi dan itu makan waktu banyak udah gua bilang kan teman-teman di video-video sebelumnya aku soal bahas Genta dan juga babor porco itu menemukan enggak segampang itu kalian bisa bikin cheat sepro ini teman-teman ya karena kalian harus pelajarin dulu sistemnya ini gimana kelemahannya titik lemahnya dimana gitu cari titik lemahnya dulu teman-teman titik lemahnya ini susah banget mau cari titik lemahnya teman-teman bagi kalian yang newbie pasti kalian pening banget ya kalau orang cheater itu teman-teman orang cheater itu ada tingkatannya loh ada yang newbie ada yang ada yang kayak tingkatannya newbie ya di bawah terus ada yang yang bagi aku tuh pemula ya teman-teman ada yang pemula juga gitu ya newbie atau pemula lagi gitu teman-teman ada nanti yang lanjut lagi ke tahap kedua teman-teman ya itu normal kalian bisa belajar C++ atau belajar ya VB mungkin ya kalian bisa belajar kayak gitu teman-teman bagiku sendiri sih ini suatu perjuangan dan penghargaan buat Bang Porkuy walaupun Bang Genta sekarang nggak tahu kemana keberadanya tapi di tanggal 4 eh nggak deng bulan Juli eh bulan ini ya bulan April ya teman-teman bulan April tanggal 7 teman-teman ini gua salut sama Bang Porkuy ya ya semoga aja kedepannya Bang Porkuy bisa update lagi dan para fansnya Bang Porkuy banyak yang suka lagi ya kembali lagi ya teman-teman ya karena jujur aku harap ya buat Bang Porkuy buat Bang Genta juga kalian kan udah kasih yang premium nih ya teman-teman ya saranku nih ya saranku buat Bang Porkuy sama Bang Genta biar modnya nggak di crack sama orang mending kasih durasi aja sih mending kasih durasi sama kayak orang yang jual-jual yang di di luar sana gitu misalnya Rp10.000 untuk 30 hari gitu itu gua seneng banget kenapa gua bilang seneng teman-teman karena ketimbang kalian bikin kayak gini terus susah payah kalian bikin terus di crack lagi sama orang-orang yang menurut dalam kutip itu nakal banget ya mending kasih durasi aja sih kalau saranku kasih durasi saranku kasih durasi jadi orang mau donate mau dia mau beli atau nggak terserah durasinya satu bulan gitu kasih waktu aja satu bulan untuk eh ininya walaupun dia cheatnya habis teman-teman ya tetep dikasih satu bulan gitu teman-teman tapi dengan catatan gitu kalian harus bikin ke istilahnya durasi apa ya eh untuk pribadi aja sih kayaknya gitu cek keidenti ke pribadi daripada eh walaupun ya agak susah ya ribet ya gitu ya ngurusinya mau ngurusin datanya belum ngurusin limitnya belum gitu kan mungkin nggak di situ ya teman-teman ya ya jadi saranku sih itu aja ya buat Bang Genta sama Bang Porkuy ya semoga kalian mendengarkan mendengarkan suara ini teman-teman ya buat Bang Genta sama Porkuy jujur aku pun nggak tahu lagi mau ngapain gitu teman-teman karena nggak ada Porkuy dan Genta juga selama ini kan kita dibantuin sama Bang Genta sama Porkuy ya auto puzzle nyala atau apanya gitu teman-teman sekarang udah nggak ada lagi agak susah ditembusin ya Bypass Bypass nih sampai-sampai-sampai bilang Bypass Bypass gitu ya ya udah teman-teman mungkin sampai disini dulu video aku teman-teman thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awas sampai akhir nanti kita bakal bahas lagi video-video berikutnya tentang Bang Genta dan Porkuy Oke see you the next time kita di video berikutnya ya teman-teman Oh ya buat kalian yang mau download capcah kalian bisa cek aja ya di deskripsi aku teman-teman buat kalian yang nge-stack update dan juga buat kalian yang bermasalah untuk update-an terbaru Oke see you the next time kita di video berikutnya dadah panik montak barang 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 selamat menikmati